Intro Sayang juga ya teman-teman Liverpool kalah untuk kedua kalinya berturut-turut di kandang mereka sendiri Dini hari tadi mereka kalah lawan Brighton & Hove Elbin dengan skor 0-1 Sebelumnya last game at infield mereka kalah lawan Burnley juga dengan skor 0-1 Padahal dua tim ini jika kita perhatikan kelasmen sementara Liga Inggris Mereka berada di zona papan bawah apalagi Burnley yang dekat ke zona degradasi Perbedaan poin Burnley memang cukup jauh dari Fulham, West Brom apalagi Shedfield United Tapi ternyata tim-tim yang berada di zona degradasi juga atau di atasnya Bisa juga meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan AW mereka Sebelumnya kita tahu Shedfield United bisa menang di kandang Manchester United dengan skor 1-2 Itu juga adalah sebuah kejutan besar So Liverpool setelah di dua game sebelumnya di dua game AW mereka menang dengan skor yang telak Lawan tim-tim yang berada di papan tengah atau juga papan atas seperti Tottenham Hotspur Bahkan West Ham sekarang posisinya lebih tinggi daripada Tottenham Hotspur Tapi tiba-tiba di kandang sendiri mereka kalah lawan tim yang sebetulnya sedang berjuang untuk menghindar dari degradasi Tapi apa sih sebenarnya yang salah dari Liverpool ini? Kalau kita lihat dari cara permainan ya cara permainannya ya bagus-bagus saja Menciptakan banyak peluang, mendominasi pertandingan, menyulitkan tim oposisi untuk bisa berkembang secara kreatif Itu yang saya perhatikan dari games Liverpool musim ini Apalagi setelah mereka kita lihat kehilangan beberapa pemain di posisi central defender Tampak jelas bagaimana Liverpool lebih fokus untuk bisa merapikan serangan mereka Agar para pemain tim lawan ini tidak punya waktu untuk bisa melakukan tekanan Kelini pertahanan Liverpool yang kita tahu Di posisi center back mereka kehilangan pemain-pemain inti mereka atau pemain-pemain pilar mereka Sebelumnya memang sempat juga diturunkan Fabinho di posisi tersebut ternyata Fabinho juga cedera Ya teman-teman sudah tahu lah siapa saja pemain inti Liverpool yang cedera di posisi center back Atau yang bisa bermain di posisi center back Jadi kan harus ada makeshift, harus ada perubahan dari Jurgen Klopp Maka itu ia coba untuk benar-benar merapikan serangan Liverpool Agar mereka lebih dominan dalam urusan melakukan penyerangan Ya itu dia tadi yang sudah saya jelaskan Agar tim lawan ini tidak punya waktu untuk berpikir bagaimana menyerang ke pertahanan Liverpool Dan itu berhasil di beberapa game Ya meskipun secara hasil akhir tidak berhasil bagi Liverpool kan Ya tapi apa yang bisa dilakukan Klopp lagi Ia sudah coba segalanya Ia bahkan sudah memberikan chance ke banyak pemain muda Ia sudah memberikan chance ke pemain-pemain yang sebelumnya Saya kira tidak punya tempat untuk bisa bermain sebagai starter di tim Liverpool ini But anyway coming back to this match lawan mereka adalah Brighton & Hove Albion Sebetulnya Brighton & Hove Albion ini bukanlah tim yang permainannya buruk Saya masih ingat pada saat mereka bermain non-Manchester United di kandang sendiri Saat mereka main lawan Arsenal di kandang sendiri Saat mereka bertandang di City Ya ini bukan tim yang mudah di kalahkan Bahkan pada saat mereka mengalahkan Tottenham Hotspur Terlihat Tottenham Hotspur tidak bisa menembus pertahanan mereka dengan begitu saja Atau dengan mudah Sangat sulit bagi Tottenham Hotspur juga untuk menciptakan peluang yang berbahaya Sama juga dari Arsenal Sama juga dari Manchester United Pada saat mereka bertanding lawan Brighton & Hove Albion Jadi ini adalah tim yang bermain compact Padat di tengah Sangat amat rapat di belakang Dan mereka punya beberapa pemain Yang bisa mengandalkan skill individualnya pada saat menyerang Ya nanti saya jelaskan pemain-pemain tersebut ya Teman-teman jadi pada saat Liverpool berhadapan dengan tim yang kembali Akan bermain sedikit defensif Ya tentu Klopp menginginkan agar timnya ini bisa cepat mencetak gol Seperti di dua game Sebelumnya kita lihat bahwa Liverpool benar-benar mendominasi permainan Dengan terus-menerus melakukan high pressure Sejak menit 0 Tapi di ini game ternyata itu tidak begitu simple Karena ya para pemain Brighton di tengah ini Sebetulnya memang tidak memberikan pressure kepada para pemain Liverpool Tapi mereka menunggu sedikit ke dalam mendekati pertahanan Itu menyulitkan para pemain Liverpool untuk bisa berkembang secara passing Yang biasa mereka lakukan adalah passing yang cepat Dan pergerakan tanpa bola yang cepat dari para pemain mereka Maka itu di menit-menit awal juga Justru Liverpool coba untuk menyerang dengan mengandalkan long ball passing Ada tuh satu long ball dari Henderson Yang diterima oleh Salah kan Sayang Salah tidak bisa cetak gol Ya memang sudutnya juga tidak mudah ya Tapi biasanya Salah juga dari sudut yang sempit juga bisa mencetak gol Atau dari sudut yang sulit Tapi Brighton ini ternyata juga tidak ingin tinggal diam Ya karena mereka punya penyerang-penyerang yang bisa mengandalkan skill individualnya Dan mereka coba juga untuk melakukan serangan Salah satu serangan kan jika teman-teman perhatikan Di babak pertama pada saat Rosat membawa bola Teman-teman perhatikan Ia tidak langsung memberikan umpan Ia tunggu dulu Tunggu Ada gak nih pemain Liverpool yang out of position Ternyata ada Siapa itu Henderson Maka itu ia berikan true pass Ke siapa? Ke Maupay Maupay larinya kencang Ia juga kontrol bolanya bagus Ia bisa mengelabui Henderson Milner coba cover Ternyata Milner juga dikecoh Kemudian ia syuting sebetulnya kena Andrew Robertson Ya kan? Akhirnya deflected ke Bern Sayang Bern tidak bisa konversikan peluang itu menjadi gol Siapa yang terlambat? Trent Arnold terlambat Kenapa? Hanya melihat bola Ia tidak melihat sebetulnya Bern itu berada dalam posisi bebas Beruntung Liverpool Tidak tertinggal di babak pertama Oke so two players yang menyulitkan Liverpool Trosat dan juga Maupay Luar biasa ya gerakan individu mereka Itu yang di awal saya jelaskan Mereka punya penyerang-penyerang Dengan mengandalkan skill individu mereka Bisa menyulitkan Para pemain di defense Tapi juga mereka punya dua pemain yang biasa Beroperasi di flank Dan Bern dan juga Pascal Gross Yang bukan hanya mengirimkan umpan tugasnya Tapi mereka juga sering Mencari ruang yang bebas Agar bisa Menciptakan sebuah peluang untuk mencetak gol Dan di babak kedua Ya sebetulnya Liverpool juga dapat banyak chance kan Tapi Ya yang mengherankan nih Salah ini banyak miss chances di game ini Itu umpan dari trend itu kan bagus banget tuh Saya kira itu sudah gol loh Saya kaget banget itu bisa miss Ya tapi kita juga tidak bisa menyalahkan Salah Ia tidak punya waktu yang banyak Di dalam kotak penalti pertahanan dari Brighton Rapat banget ini pengawalan Kesiapapun pemain Liverpool yang berada Atau mendekati lini pertahanan Brighton Jadi para pemain Brighton ini pintar Tidak ingin melakukan high pressure Mereka tahu mereka akan kewalahan Skill para pemain Liverpool jauh lebih bagus daripada mereka Tapi mereka menunggu di belakang Jadi siapapun yang dekat akan mereka kawal Maka itu teman-teman perhatikan Ya bahwa Salah juga tidak banyak Mendapatkan perlakuan keras Atau agresif dari para pemain Brighton Karena mereka mencegah melakukan fouls-fouls yang tidak perlu Yang bisa memberikan peluang bagi Liverpool Untuk mencetak gol dari situasi bola mati Maka itu tidak banyak juga free kick yang berbahaya di depan gawang Brighton di game ini kan Jadi pintar sekali nih Permainan dari Brighton Dan Klopp saya kira tidak salah Pada saat ia memainkan Shaqiri, Firmino dan juga Salah Tapi sayangnya Kemistri mereka tidak terbentuk di game ini Beda pada saat Origi main Padahal Origi kan banyak miss chance Sloan Burnley Lihat tuh dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang Siapa Nick Pope Justru miss kan Yang ada kena tiang Mister, Mister Gawang Ternyata ada sebuah umpan yang diberikan dari Sektor kanan penyerangan Brighton Ke sektor kiri penyerangan Brighton Nah ini menarik loh So from flank to flank From right side flank to the left side flank Dilepaskan Pascal Gross Menuju ke sektor sebelah kanan Pertahanan dari Liverpool Ada siapa disana biasanya Ada tren Alexander-Arnold Right Tapi teman-teman perhatikan Bahwa tren Tidak mewaspadai pergerakan Dari Burn Pemain Brighton Yang berada sebetulnya Persis di sebelahnya Ia justru hanya melihat bola Pemain-pemain Liverpool juga lainnya Melihat bola Melihat arah bola Kemana Maka itu terlambat tren Ketika akhirnya ia sadar Bahwa ternyata ada pemain lain Di belakangnya atau di sebelahnya Dan from the blind side Burn bisa melakukan koneksi dengan sundulan Dan Alzate Bisa menyambut Umpan tersebut Dan sebetulnya saya kira Terkena trossat terlebih dahulu ya Karena ada trossat juga disana Memang Phillips coba untuk menghalau Tapi karena posisinya Tidak menguntungkan Maka halauan yang coba ia lakukan Tidak kena kakinya Siapa yang terlambat? Henderson Ia juga sepertinya hanya melihat Ya kan melihat arah bola Tapi tidak mewaspadai pergerakan Pemain Brighton lainnya Dan ini berkali-kali terjadi di game ini Karena berkali-kali Brighton Menciptakan peluang yang berbahaya Saya tidak bisa menyalakan Keleher di game ini Dia melakukan beberapa saves juga Yang bagus Tapi ya itu dia konsentrasi Dari para pemain bertahan Liverpool Yang tidak sebaik Seperti di game-game sebelumnya Nah saya kembali lagi nih Berpikir Apa sih sebetulnya Yang mengakibatkan Para pemain Liverpool ini Tidak bisa konsentrasi Nah kalau menurut saya Karena memang disini Koordinasi antara fullback Dan juga centerback Tidak bagus nih Sebetulnya ini juga Bisa kita lihat di 2 game sebelumnya Apalagi di game lawan Burnley Fullback itu tugasnya 2 Oke dia boleh overlap Tapi dia harus melakukan penutupan daerah Juga untuk membantu centerback Karena centerback And centerback Tidak hanya bisa bekerja sendirian Kecuali memang bermain dengan 3 pemain bertahan Liverpool kan bermain dengan Back 4 Nah disitulah saya melihat Bahwa ada kekurangan dari Liverpool Dari cara bertahan mereka Mungkin jika ada 2 centerback Yang biasa bermain Ya contoh Fabinho Dan juga Joe Gomez Nah ini kan bagus-bagus saja Joe Gomez dengan Virgil van Dijk Bagus-bagus saja Jadi untuk Liverpool Mempertahankan clean sheet Sudah sulit sekarang Karena mereka tidak ada Centerback murni Henderson sudah tidak bisa Diandalkan lagi Saya kira di centerback Dan sebetulnya juga di game Melawan West Ham Terlihat nih Henderson kewalahan Untuk comeback Untuk menutupi Serangan yang coba Dilakukan oleh West Ham Dan yang bagusnya di game ini Brighton tidak mencetak gol Dari counter attack Jadi tidak ada alasan nih Dari Klopp Bahwa ia tim bermain Bertahan tim lawan Dan kemudian mencetak gol Melalui counter Gak ada counter-counter Semuanya mereka ciptakan Peluang itu dari open play Lihatlah itu peluang dari Trossard Sebelum pertandingan berakhir Ada 8 pemain Liverpool Di dalam kotak penalti Pertahanan mereka Dibandingkan dengan 4 pemain Brighton Yang berada di kotak penalti Pertahanan Liverpool Tapi justru Trossard bisa Menari-nari Di dalam kotak penalti Melakukan Capping Melakukan dribbling Kemudian Ya shooting Bagus juga tuh Kelleher bisa save Jadi Sudah jelas nih Masalah Liverpool Berada di center of defense Mereka Sudah ada 2 pemain baru kan Ozak Wright Ozankabak And then Ben Davis Ya saya kira Sekarang sudah waktunya Klopp memberikan Kedua pemain tersebut Chance untuk turun Ya agar Henderson ini bisa maju ke tengah Justru para pemain tengah Di game ini tidak maksimal Permainannya kecuali Thiago Yang ada Wijnaldum Dan juga Milner Banyak melakukan pelanggaran Wijnaldum sendiri tuh Pelanggarannya keras tuh Kemopi kan Akhirnya ia dapat kartu kuning Nah jadi disinilah Saya kira persoalan bagi Liverpool Yang pertama adalah Di defense nih sekarang Terlihat nih Karena sebetulnya Di setiap game ini Mereka selalu kemasukan goal Goal-goal yang sebetulnya Bisa mereka cegah Seperti sebelumnya Pada saat Ada Van Dijk lah Atau ada Joe Gomez Minimal salah satu ini Di posisi center of defense Dan Burnley juga kan Fabinho kacau tuh Yang dia tidak bisa Apa Memonitor pergerakan dari Bans Bahkan dia kalah duel tuh Dan akhirnya Bans di foul kan Oleh Ellison Kemudian penalti Burnley dapet Dan penalti mencetak goal Jadi disitulah Menurut saya adalah Kelemahan Liverpool Bahwa sekarang ini Berada di center of defense Attacking mereka bisa Oke Pemain depan Kapan-kapan bisa miss chances Tapi setelah miss chances Jika mereka tidak bisa Mengawal lini pertahanan Dengan solid Ya disanalah Terlihat kelemahan Dari Liverpool Ya Arsenal juga sama kan MU juga sama kan Masalah ini di defense Untuk create chances Mereka bisa Ya jadi saya kira Yang tidak ada masalah di defense Untuk saat ini Memang adalah Manchester City Bisa nyerang bagus Bisa cetak goal Defense nya juga Lagi bagus-bagus juga Tapi apakah City Akan menjadi juara musim ini Belum tentu juga Kita lihat sekarang Persaingan di English Premier League Akan semakin sengit Ya apalagi setelah nanti Game Tottenham vs Chelsea Kita tunggu hasil akhir Dari game itu London Derby Ya saya nanti akan Nonton pertandingan tersebut Dan juga akan membuat Review dari pertandingan tersebut No hate Only football Salam sepak bola